Ada momen menarik sekaligus bikin haru Satu pacara Hood ke-78 Republik Indonesia Di Stana Merdeka Kamis 17 Agustus Seorang anggota pasukan pengibar bendera pusaka Atau Pas Kibraka Hood ke-78 Republik Indonesia Bernama Lili Wenda Kehilangan satu sepatunya Insiden kecil itu terjadi saat Lili Wenda Yang bertugas sebagai pembawa baki bendera merah putih Usli memberikan bendera merah putih ke para Pas Kibraka Kendati hanya memakai satu sepatu Lili Wenda tetap terlihat menjalankan tugasnya secara maksimal Dalam melaksanakan upacara Hood kemerdekaan Indonesia Di Stana Merdeka Momen Lili Wenda kehilangan satu sepatunya Terekam video Sekretariat Presiden Saat mengambil bendera merah putih dari Presiden Jokowi Terlihat semuanya berjalan lancar Hingga akhirnya saat bendera merah putih sudah diberikan ke pengibar bendera Terpantau Lili Wenda hanya memakai satu sepatu Meski kakinya menyentuh aspal istana merdeka yang cukup terik Lili Wenda terlihat tidak terganggu Dia tetap tenang dan melakukan barisan Serta berjalan seperti memakai sepasang sepatu Bahkan irama berjalan Lili Wenda pun terlihat tidak terganggu Dan gadis asal Papua pegunungan itu tetap tenang Padahal saat itu terlihat aspal istana merdeka terpapar sinar matahari yang cukup terik Sementara satu kaki Lili Wenda hanya beralaskan kaos kaki Upacara bendera merah putih di istana merdeka pun Bisa dituntaskan Lili Wenda dan puluhan anggota paskibraka lainnya Dengan sukses dan lancar Diketahui pembawa baki bendera merah putih pada upacara peringatan HUD ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Dipercayakan kepada sosok gadis dari Provinsi Papua pegunungan Nama lengkap gadis dari Provinsi Papua pegunungan itu Adalah Lili Indriani Suparman Wenda Atau akrab dipanggil Lili Wenda Saat ini Lili Wenda yang lahir di Wamena pada 15 Mei 2007 itu Masih menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Wamena Siswi SMA itu menjadi generasi pertama yang mewakili provinsinya Dalam formasi paskibrakan nasional tahun 2023 Selain Lili Wenda Tiga orang dari kelompok delapan yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih Adalah Bintang Wirasatya RA Sebagai komandan kelompok delapan Yang mewakili Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya ada Nathaniel Shaw Eder Sondak Sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Sulawesi Utara Dan Alvin Alavarisi sebagai pengerek bendera yang mewakili Provinsi Sumatera Barat Terima kasih telah menonton!